para dosen IMC, ada Agilang, Ibu April, Ibu Filia, Pak Mustiawan, Ibu Yulia, dan Ibu Novi, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini dengan acara kuliah tamu IMC dengan tema IMC and Its Role Today and Corporate Communication yang nanti akan disampaikan oleh kakanda kita yaitu Fikri Hilman Esos selaku brand manager Ninja Express. Baik, langsung saja untuk memulai acara pada hari ini mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Dekan Visi Puhamka kepada Ibu Telis Kourliana M. Hum, disilakan. Terima kasih, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Bu April, Bu Novi, Bu Yulia. Apa nih? Enggak kelihatan yang lainnya. Kamu setiawan, Bu? Oh, setiawan. Ah, Mas Tiawan. Rambal Filya. Mbak Filya. Semuanya IMC itu ya. Yang saya banggakan, teman-teman Mas Isbah dan yang saya hormati dan saya banggakan juga Mas Fikri Hilman ya. Benar ya Fikri Hilman ya namanya? Iya betul, Bu. Iya benar, Ibu. Ibu, maaf tadi ternyata mood saya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur yang tak terkira apas kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah hingga detik ini memberikan kita kesehatan. Ya kita masih bisa beraktifitas ya di tengah pandemi yang rasanya gak ada habisnya ya. Malah makin jadi ya. Seperti itu. Salah salam. Tak lupa juga kita aturkan kepada Suri Tola dan kita Nabi Besar Muhammad salallahu ari wassalam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang-menerang. Alam yang beradab yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih ya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Saya bisa diajak berkumpul dalam forum ilmiah forum diskusi ilmiah pada malam hari ini. Saya rasa ini penting untuk kita menambah wawasan terutama dari kalau ini berarti kakak kita ya mas kita dulu mas Ilman juga pernah menjadi alumni di Fisipu Hamka. Jadi saya rasa pengalaman mas Ilman ini akan sangat berarti buat kita semua yang ada di yang ada di fakultas yang dalam proses pembelajaran. saya rasa pembahasan malam hari ini tentang corporate branding sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah sudah mendapatkan teorinya tentang ini tentang konsep EMC itu apa gitu ya. Saya rasa ada empat hal yang perlu yang sangat penting ya kenapa seorang o-bisnis perlu menjalankan EMC-nya atau Integrative Marketing Communication. Ya salah satunya adalah membangun brand dan brand ini namunnya kita nanti membedakan ada produk brand sebuah produk misalnya ya jadi bagaimana misalnya kalau teman-teman punya produk dan brand ini bisa melekat dalam benak konsumennya itu adalah hal yang yang tidak mudah saya rasa ya bagaimana kita membangun sebuah brand dan yang lebih penting lagi mungkin disini kita akan membahas tentang corporate branding ya benar ya Pak bilang ya saya rasa corporate branding ini lebih kebenaran bagaimana sebuah perusahaan seperti itu ya bisa menjadi sebuah merk produk jadi mungkin kalau kita di Indonesia mungkin kita punya Garuda ya seperti itu bagaimana Garuda merupakan satu corporate branding yang semua orang pasti kenalnya semua orang pasti tahu seperti itu dan semua orang juga bisa apa membayangkan seperti apa sih kalau naik Garuda gitu kan nah itu saya rasa itu juga penting dalam dunia bisnis dan ini adalah satu hal yang mungkin teman-teman komunikasi juga harus memahami ini ya karena ini adalah bidang kalian bagaimana kalian nanti membantu misalnya apa menjadi seorang konsultan seperti itu bagaimana membangun sebuah corporate seperti itu ya paling tidak mungkin nanti Mas Fikri juga bisa menjelaskan ada tiga apa tiga unsur penting saya rasa dalam apaan sebuah corporate branding ya ada brand experience ada brand image ada brand management nah ini mungkin nanti apa saja sih yang dari apa tiga unsur pokok ini kemudian bagaimana strateginya mungkin seperti itu ya nanti Mas Hilman bisa berbagi kepada kita semua ini adalah satu pengalaman yang saya rasa luar biasa yang karena Mas Hilman sendiri sudah apa ya berjur langsung ke bagaimana membentuk sebuah corporate branding itu sendiri ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu malam ya karena ini sudah jam sampai jam 8 ya saya rasa nanti kita akan lebih banyak diskusi dengan Mas Hilman saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan forum ini kesempatan ini untuk bisa menambah wawasan paling tidak kalau kita mungkin di fakultas selama ini baru teorinya karena ini coba nanti kita akan berbagi pengalaman dengan Mas Hilman bagaimana sih realitasnya bagaimana sih penerapannya dalam satu corporate yang real nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian mohon nanti diperhatikan apa yang halal yang diberikan di Mas Hilman mungkin itu Pak Gilang yang bisa saya sampaikan sebagai perkantan bila itu fitual hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Telis yang telah memberikan sambutan selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke dalam kuliah tamu kita pada malam hari ini yang akan dipandu oleh salah satu desain AMC yaitu Agilang Kumari Putra SOS MIKOM kepada Agilang disilakan baik terima kasih Syaban Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terima sehingga hari ini kita bisa berkumpul bermu'ajah bersatu rahim dalam rangka kuliah tamu mata kuliah AMC tema pada kuliah hari ini adalah AMC and corporate branding atau AMC dan perannya hari ini dalam branding perusahaan teman-teman sekalian yang terhormat kok suaranya dubbing ya sebentar baik apa teman-teman yang sama-sama yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita hormati Dekan Visi Puhamka Ibu Dutrana Telis Korlina Emhum juga hadir bersama kita ada yang terhormat Wakil Dekan 1 Visi Puhamka Ibu Nurina Rahman MSI juga ada Kak Prodi Ibu Farida Hariyati SIP MIKOM juga ada Pak Abdul Kohar Sek Prodi MIKOM juga beberapa dosen bukan beberapa ya semua dosen AMC selain saya ada Ibu Bu Yulia ada Ibu ada Bu Novi ada Pak Mustiawan ada Bu April ada Bu Filia baik teman-teman sekalian saya akan sedikit menceritakan terkait dengan pemerintah kita pada maram hari ini Kak Fikri ini adalah angkatan 2011 ya betul ya Iman ya angkatan 2011 di Visi Puhamka peminatan umas ilmu komunikasi tentunya lalu pengalaman bekerjanya sebelum hari sebelum menjadi brand manager Ninja Express beliau ada menjadi di KLM ya di Air France KLM di Aviation Airlines lalu di di Fumakila Indonesia Fast Moving Customer Instaction nah baru setelah itu menjadi brand manager di Ninja Express ya dari mulai bulan April 2018 saya nanti CV-nya bisa teman-teman bisa baca lah banyak sekali CV-nya tapi saya fokus pada reward-nya atau penghargaan yang diterima oleh oleh Kak Fikri pernah mendapat penghargaan Achieve Daily and Monthly Target 100% tahun 2015 lalu Top Performance Employment of the Year tahun 2015 2016 2017 lalu Top Performance Employee of the Year Grade A di Ninja Express 2018 2019 jadi ketika ketika di Air France juga sudah mendapat penghargaan lalu ketika di Fumakila sudah mendapat penghargaan juga Top Performance Employee of the Year 3 tahun berturut-turut 2015 2015 2017 setelah itu puncaknya mendapat Top Performance Employee of the Year Great A Plus di Ninja Express Indonesia tahun 2018 dan 2019 baik saya tidak memperpanjang kalam teman-teman sekalian silakan Kak Fikri Hilman untuk mengamarkan materinya Oke sebelumnya saat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video saya sudah kelihatan ya belum keluar nih oh belum keluar seriusan oke belum keluar ya masih belum kelihatan juga ya iya belum oh udah kelihatan belum kelihatan Kak Hilman tadi udah sekarang nanti lagi kalau iya coba kelihatan nggak masih belum ya belum oke 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 sudah kelihatan ya iya sudah silakan sorry saya kosongin aja biar oke sebelumnya tadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam semuanya senang banget nih di sesi malam ini bisa ketemu teman-teman semua dari Fisipuangka juga seperti yang di-involkan sebelumnya saya juga adalah salah satu alumni dari Fisipuangka tahun 2011 Peminatan Pumas yang terhormat Ibu Dekan ada Ibu Telis terus ada Wakil Dekan juga ada Ibu Ngerina terus juga ada beserta dengan dosen-dosen lainnya juga yang sudah hadir juga disini menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan berkumpul di sesi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua lalu juga yang terhormat juga untuk Agilang juga terima kasih untuk invitation-nya di moment ini di sesi seperti ini sebelumnya tadi sempat sudah di-info oleh Agilang dari awal karir saya itu dari lulus tahun 2015 itu sampai dengan di tahun 2020 kurang lebih sudah sekitar 5 tahun lebih lah 5 tahun lebih dikit lagi 5 tahun 2021 5 tahun lebih saya sudah berkarir dari awal saya memang sudah track record karir saya itu di marketing dari awal baik dari segi strategi plane dan juga dari segi untuk brandingnya di sini di Ninja Express di sesi ini saya coba untuk menginformasikan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan EMC di dunia nyata itu seperti apa mungkin teman-teman semua itu dapat teori-teorinya seperti ini untuk EMC pelaksanannya seperti ini mungkin banyak yang pelaksanaan juga seperti sebenarnya kayak gimana sih pelaksanaan di dunia nyata dunia kerjanya seperti apa sih nah coba saya akan membagikan beberapa pengalaman dan juga beberapa praktis practical case yang memang nanti coba saya tampilkan di teman-teman semua yang nantinya diharapkan nanti teman-teman juga bisa belajar dan mungkin nanti kalau memang ada waktu buat sesi tanggung jawab bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya menggali lebih banyak informasi terkait apa sih sebenarnya EMC dan juga bagaimana praktikal di lapangannya seperti itu oke untuk materinya boleh ditampilkan oke yang video awalnya bisa ditampilkan mas dari yang video pertama oke boleh saya yang tampilkan aja mas disini saya yang show ya silahkan enggak maaf silahkan oke ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang saya coba merepetisi apa yang mungkin pernah teman-teman merasakan pada brand ninja express sebelumnya mungkin pernah ketemu dimana atau gimana itu karena experience seseorang terhadap brand itu berbeda-beda saya coba repetisi lagi pernah enggak kalian nemu iklan ini dimana sih dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Itu yang pertama. Mungkin pernah melihat lagi salah satu iklan di sini lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selepas teman-teman lihat juga di Youtube-nya kalau lagi tonton apa, ataupun di Instagram, ataupun di sosial medianya. Kita balik lagi di situ. Setelah mengenal dari brand Ninja Express, apa sih yang teman-teman rasain di situ? Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda pasti. Ngeliat iklan yang pertama, wah lucu, imut, wah seru ya, wah animasinya keren, kayaknya perlu tuh dibikin animasi selanjutnya. Ataupun ngeliat iklan yang kedua, wah keren, dokter Tirta. Dia itu banget kan ya, vokal banget soal pembahasan terkait dengan virus corona, atau enggak dia salah satu duta UMKM di Indonesia, yang influencer-nya yang bener-bener loyal dan tulus ngebantu UMKM di Indonesia, dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, pada dasarnya kita memilih untuk menampilkan iklan pertama, atau iklan yang kedua, itu punya dasar ataupun punya hasil-hasil data yang memang kita bisa bertanggung jawabkan. Ada pun kita menggunakan dari misalnya visual yang pertama, ataupun yang kedua, itu kita punya objektifnya masing-masing. Dan semua yang kita lakukan, ataupun kita keluarkan dari sisi brand itu, memiliki arti dan juga memiliki fungsi, yang diharapkan target ataupun objektifnya itu bisa sampai ke teman-teman yang melihat iklannya tadi, seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dibahas di sesi akhirnya, di Ninja Express. Mungkin teman-teman lagi seru banget nih ya, nonton-nonton film yang lagi in sekarang, itu Startup. Nah, di Ninja Express itu benar-benar feel-nya hampir sama kayak Startup. Kita benar-benar ngerasain prosesi dari awal mulai bangun perusahaan ini, sampai dengan pengembangannya, dan juga tantangannya di mana-mana. Lingkungan kerjaannya juga fun, dan itu yang memang yang dirasain di Ninja Express sekarang. Nah, nanti kalian mungkin ketika lulus juga kalian bisa milih tuh, kalian mau coba kerja di perusahaan Establish, ataupun di perusahaan Startup yang masing-masing punya plus minusnya sendiri sih, seperti itu. Dan tadi udah kenal nih, Ninja Express, perusahaan logistik ya, berarti ya? Iya, benar. Perusahaan logistik atau perusahaan pengiriman barang. Dan boleh dibilang, ini adalah salah satu dari beberapa esensial, ruang esensial, ataupun aktivitas esensial yang tidak terganggu selama COVID. Dan boleh dibilang adalah esensial aktivitas yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat selama pandemi COVID dan tidak terganggu. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan juga alhamdulillahnya juga bisa lebih mengembangkan usaha ketika memang kondisi pandemi seperti ini. Nah, udah tahu Ninja Express pengiriman, apalagi sih? Jadi, Ninja Express itu adalah perusahaan dari Singapura yang memang sudah tersebar di enam negara Asia Tenggara. Dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, itu sudah tersebar dari Ninja Express ini. Dan boleh dibilang, kita adalah salah satu fast growing delivery platform di Asia Tenggara. Kalau kita sandingkan itu, mungkin kita sudah, dari sisi logistik, sudah setara Sopi. Sopi itu kan merajai di Asia Tenggara, tapi kalau dari sisi Ninja Express, juga sama. Sudah seperti Sopi, tapi dari sisi bisnis logistik. Kalau kita lihat, kita sudah pernah, sudah meng-cover lebih dari dua kali populasi di Indonesia. Kita sudah mengirimkan 100 ribu, atau bahkan dari 13,8 juta penduduk di Indonesia. Terus juga, kita sudah hampir meng-cover 100% Indonesia. Dan kami di Ninja Express, dari sisi brandnya, itu punya tagline khusus. Yaitu adalah, kami mencoba untuk menciptakan ekosistem yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk UMKM di Indonesia. Maksudnya, kayak gimana sih, Kak? Dijelaskan seperti itu. Dan boleh dibilang, apa sih yang ngebedain? Ada kompetitor yang warna merah juga, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Yang ngebedain kita, dari sisi core-nya itu, core itu kalau di bisnis itu boleh dibilang dasarnya, kita menggunakan teknologi yang boleh dibilang teknologi base untuk company logistik. Jadi, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan teknologi juga, tapi kita menjadikan teknologi sebagai landasan untuk melakukan pengiriman, agar pengiriman yang dilakukan oleh tim dari Ninja Express lebih mudah, dan juga experience yang didapatkan oleh konsumen Ninja Express juga semakin baik. Itu adalah landasan yang digunakan oleh Ninja Express. Dan tujuannya juga tetap sama, kita mau menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman kita relate-in lagi ke IMC, di perusahaan yang bisa nerapin di IMC itu siapa ya? Ya, salah satunya adalah marketing, marketing itu sendiri. Karena di marketing perusahaan itu mungkin nanti di perjalanan teman-teman juga ketemu, kadang di perusahaan itu, marketing itu dijadikan sebagai satu function, memang di dalamnya terdapat berbagai macam hal. Ada fungsi PR, ada fungsi marketingnya, ada fungsi relation di internal perusahaan, dan juga lain-lainnya. Tapi yang jelas ketika memang ditanya, kalau di praktikal di dunia nyatanya, IMC dilaksanakan di mana sih? di bagian divisi marketing di perusahaan tersebut. Nah, apa sih syarat-syarat ketika teman-teman udah bilang, wah, gue tertarik nih. Kalau di IMC ternyata seru ya. Kita bisa, pas gue pelajarinnya, seru nih kayaknya nih, gue banget nih, dan segala macamnya. Apa sih sebenarnya yang memang harus dipahami dan menjadi landasan ketika menjadi seorang marketing itu? Yang pertama, kita harus menjadi teman, dan juga mengerti antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan juga apa yang dibutuhkan oleh customer. Ini adalah hal dasar ketika teman-teman semua mau coba terjun di dunia marketing. Kenapa? Kita ini boleh dibilang sebagai jembatan. Jembatan penghubung antara perusahaan punya kebutuhan dan juga punya keinginan. Konsumen juga punya kebutuhan dan punya inginan. Kita jadi jembatannya, kita yang menjembatani kebutuhan itu. Mungkin kalau dari perusahaan kita pengen punya revenue yang lebih meningkat, gimana caranya? Kita bikin produk yang baru. Kalau dari sisi konsumen, kita pengen ada produk yang kita banget nih. Atau enggak, produk yang nge-brandingnya kita banget nih dari marketing yang buat. Jadi kita boleh dibilang penghubung antara dua kebutuhan ini. Lalu selanjutnya adalah, sebagai seorang marketing, kita harus bisa menjadi, punya landasan inovasi, inovasi yang kuat dan juga kolaborasi. Kenapa? Inovasi itu boleh dibilang, dunia market ataupun dunia pasar di Indonesia itu sangat identik sekali dengan inovasi. Once perusahaan kalian itu sudah bisa melakukan inovasi terhadap produknya, atau terhadap servisnya, mungkin kalian akan digantikan dengan perusahaan-perusahaan lain yang punya inovasi dan juga lebih greget dibandingkan kalian. Karena memang persaingan di Indonesia khususnya logistik ya, misalnya kita ngomong Ninja Express, itu sangat kencang sekali, dan kalau kita enggak bisa peter-peter berinovasi, terus juga tidak bisa membrandingkan diri kita sendiri dengan salah satu hal yang melekat di masyarakat Indonesia, mungkin akan lebih sulit untuk bisa lebih paham ataupun lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, fungsi kolaborasi. Fungsi kolaborasi adalah pernah ada yang bilang seperti ini, ketika kalian sulit untuk mengalahkan lawan tersebut, cobalah untuk berkolaborasi, karena mungkin di satu sisi itu kita bisa melihat peluang. Nah, fungsi kolaborasi ini, kadang kita juga boleh dibilang ketika memang kita terhambat terdalam suatu hal, kita coba berkolaborasi juga dengan yang lain. Contoh, di salah satu case itu, kita mau coba bikin semacam program, program untuk pembantuan dana UMKM itu sendiri. Nah, kita nggak bisa ngehandle dana itu sendiri ataupun dana pinjaman modal buat UMKM itu sendiri. Nah, maka dari itu kita coba kolaborasi dengan bank-bank lain yang punya visi dan misi yang sama. Akhirnya terbentuklah suatu produk yang alhamdulillah bisa mendukung UMKM. Kayak gimana sih produknya? Nanti saya jelasin lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang marketing yang terus proaktif terhadap solusi, terhadap perencanaan, dan juga bisnis challenges. Apa sih maksudnya? Marketing itu nggak bisa tinggal diam aja. Kita yang harus proaktif terhadap apapun yang terjadi nanti di perusahaan. Contoh, ketika memang ada masalah yang terjadi, baik internal dan eksternal, marketing itu harus yang paling pertama untuk segera mengambil action-nya. Karena dari marketing sendiri itu yang paling boleh dibilang memiliki function untuk bisa berhubungan dengan internal dan eksternalnya. Lalu dari segi plan, kita juga harus bisa membuat rencana. Karena boleh dibilang ujung tombak dari sebuah perusahaan, mungkin di depannya sales ya, tapi sales tidak bisa bekerja dengan baik tanpa adanya program ataupun perencanaan yang baik juga dari sisi marketingnya. Maka dari itu, marketing dan sales itu harus saling berkolaborasi dan juga saling berkontribusi supaya apa yang menjadi misi ataupun visi dari perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Business challenge. Contoh business challenge sudah jauh-jauh kayak sekarang pandemi. Mungkin dari sisi lain ketika beruntungnya saya berada di perusahaan logistik yang masuk dalam essential activity yang tidak diganggu oleh pemerintah dan boleh dibilang disupport oleh pemerintah. Cuma ketika ada yang di bisnis lain, contoh kayak jasa pariwisata, itu kan pasti di tengah pandemi ini challenge-nya itu bakal banyak banget. Maka dari itu, marketing harus bisa menjawab challenge-challenge seperti itu sih. Dan ini adalah boleh dibilang karakteristik ketika kalian atau teman-teman mau terjun ke dalam dunia marketing yang harus kalian coba pelajari dan coba kalian lakukan dan terapkan. Seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah sedikit saya intro juga. Di marketing. Marketing itu apa saja sih? Di pertama itu ada brand reputation dan media relation. itu boleh dibilang sama seperti humas di sini. Humas dia melakukan reputation brand itu dengan media masar, media cetak, media elektronik, seperti itu. Dan social media juga dia handle. Dari brand marketing. Brand marketing itu di internalnya kita juga meng-gathering informasi atau feedback-feedback dari para klien-klien kita yang nantinya kita bisa sampaikan ke internal supaya internal bisa improvement dektivity seperti itu. Selanjutnya yang ketiga kita ada offline marketing. Offline marketing itu post itu tidak terlalu banyak diberikan dengan ITL. Kalau ITL itu adalah salah satu proses komunikasi ataupun di komunikasi yang kita lakukan secara above the line. Itu kayak contohnya divisi, billboard, dan lain-lain. Itu yang post-nya lumayan agak besar. Lalu juga dari segi risk-nya tapi lebih banyak. yang tadinya cuma ITL, event itu cuma 50 orang dipartisipan itu. Tapi kalau ITL itu mungkin 100 ribu, bahkan sejuta orang yang melihat iklan ataupun advertising yang kita coba. Coba saya bahas sedikit juga. Karena di sini boleh dibilang prosesnya mulai dari IMC. IMC mulai bertransformasi khususnya di pandemi ataupun beberapa tahun belakangan ini di online marketing ataupun di digital campaign ini. Nanti coba saya kulik sedikit juga terkait dengan online marketing dan komunitas ini seperti apa sih? Intinya sih mereka handle dari sisi digitalnya. Bagaimana digital itu diterapkan di era sekarang terus juga ke depannya bagaimana seperti itu. Karena boleh dibilang perputaran trend dan juga perputaran behavior dari masyarakat itu benar-benar berubah banget ketika pandemi ini. Kalau dari sisi marketingnya tidak bisa menjawab ataupun tidak bisa membaca keadaan dengan baik, otomatis kita juga tidak bisa menghasilkan plan ataupun program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Nah, lalu kelima. Kelima ini adalah salah satu fungsi yang sangat penting untuk di marketing yakni adalah fungsi kreatif. Di kreatif ini segala macam ide itu dikeluarkan dan juga dibentuk dari segi brainstorming bareng dan juga segala macamnya dari sisi kreatif. Visual, audio, segala macam dari sisi kreatif. Jadi segala macam proyek itu bakal masuk ke kreatif dulu supaya buat dimasak dengan baik dari segi visual, audio visual, konsep copywriting dan juga lain-lainnya dari segi kreatif. Dan ini boleh dibilang lima departemen ini saling keterkaitan satu sama lain yang hasilnya nanti akan membantu supporting system dalam sisi perusahaan khususnya dari segi program-program strategis perusahaan. Seperti itu. Nah, dikenalkan juga di setiap perusahaan itu punya target market-nya masing-masing. Kalau dari sisi Ninja Express itu kita punya dua target market. Yang pertama itu end user. End user itu kalau bahasanya kita itu dari target general. Publik, mahasiswa, pekerja kantoran, mungkin anak SMA, terus juga ada pedagang dan lain-lain. secara general yang boleh dibilang itu as a general, kita nyebutnya end user. Dia ini, impact-nya di Ninja Express itu boleh dibilang as a user juga sebagai salah satu pengguna pengiriman dari Ninja Express. Tapi dia juga boleh dibilang kadang cuma ngeliat doang gitu. Dapat terpaan iklan Ninja Express doang. Dan dari sisi dia itu bantu buat nyebarin, oh, gue pernah makan Ninja Express dan segala macam ini tanpa ada terikat khusus terkait dengan Ninja Express. Kecuali mereka sering melakukan pengiriman. Biasanya nih, mereka biasa belanja online, terus juga mereka adalah, oke, saya milih pakai yang menggunakan Ninja Express. Dia di Shopee. Nah, itu biasanya end user-end user gitu. Yang background-nya itu berbagai macam lah. Seperti itu. Dan kedua itu ada source com seller. Ini boleh dibilang main target kita. Source com seller ini adalah, boleh disingkatnya adalah social commerce seller. Social commerce itu, bahasanya boleh dibilang seperti penjualan di Facebook, Instagram, terus juga di website, itu source com, social commerce seller. Dan ini adalah salah satu target kita juga. Dan penjualan, kalau penjualan di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, itu namanya marketplace seller. Tapi sama, include juga yang membedain, cuma environment-nya doang, lingkungannya doang. Yang satu lingkungannya itu dari social commerce itu di social media, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Tapi kalau marketplace itu kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Tapi masih sama, pengkategoriannya di source com seller juga. Nah, biasanya, di sini, kita dalam perusahaan itu pasti punya KPI-nya. Key Performance Indicator. Yang boleh dibilang, ini adalah telah ukur. Kan boleh dibilang, ada dua versi ketika kita ngomongin KPI. Ada tangible dan intangible. Yang tangible itu berarti bisa diukur. Contoh, berapa banyak sih yang udah nge-follow Ninja Express di Instagram? Berapa banyak sih yang udah nge-follow YouTube Ninja Express? Itu yang tangible. Bisa diukur. Ada telah ukurnya. Tapi kalau intangible, itu adalah yang tidak bisa diukur. Contoh, Ninja Express, banyak yang tahu nih, ibu-ibu ataupun anak-anak, karena kayak lucu-lucu gini nih. Kalau dari mana lucunya, emang ada kadar lucu, satu sampai sembilannya. Nah, itu kan intangible yang kelihatan. Seperti itu. Nah, kalau dari end user dan source com seller ini, masing-masing punya objektifnya. Yang pertama itu, kalau dari sisi end user itu, kita meningkatkan engagement kita, lalu juga meningkatkan pemahaman dari sisi end user-nya untuk, oke, oh, Ninja Express tuh gitu ya. Perusahaan apa sih nih? Kok ada animasi-animasinya, dia mau jual apa sih sebenarnya? Jadi, ada keinginan orang untuk lebih memahami dan juga interaksi secara nggak langsung dengan brand dari Ninja Express. Kalau dari source com seller adalah, KPI-nya adalah untuk akuisisi. Akuisisi itu adalah boleh dibilang, orang yang tadinya nggak pakai Ninja Express, setelah tahu dari produk Ninja Express, oke, akhirnya dia pakai Ninja Express, itu boleh dibilang akuisisi, proses akuisisi di situ. Nah, selain itu juga kita ada, dari sisi end user, ada credibility yang mereflage. jadi kredibilitas perusahaannya juga ketika dia dapat iklannya itu makin meningkat ketika ngeliat iklan dari Ninja Express dan juga referensinya juga makin meningkat juga di situ. Kalau dari segi source com seller, which is itu yang ngejual, itu adalah seller-seller penjual-penjual online itu, atau UMKM, kita nyebutnya juga di situ, kita retensi, retensi itu adalah menjaga dia untuk tetap menggunakan Ninja Express sama engagement kita, ciptain pola, aktivitas yang saling terikat satu sama lain, seperti itu. Boleh dibilang, fungsi utama marketing di perusahaan saya ini sekarang adalah retention. Kenapa boleh dibilang retention? Karena ketika orang sudah menggunakan, yang paling sulit gini, pernah dengar patah gini kan, ketika orang sudah pernah merasakan penggunaan Ninja Express ataupun ada service lainnya, itu oke, dia akan mendapatkan experience yang berbeda-beda. Nah, turn gas marketing di sini adalah menjaga orang yang sudah menggunakan Ninja Express jangan sampai tidak menggunakan lagi. Karena banyak faktor tuh, ah, service-nya jelek, ah, kuril, segala macam. Nah, kita mengubah dengan segala macam faktor-faktor X yang memang diluar dari kuasa marketing agar persepsi yang didapatkan oleh para siper ataupun para baik dengan Ninja Express. Gimana sih caranya? Kita akan coba terapkan dalam program integrated marketing communication secara nggak langsung ngetik seperti yang saya akan melihat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah di sini. Ketika kita ngomongin marketing, apalagi marketingnya itu terkait dengan hal-hal yang mau kita tuangkan, karena pada dasarnya ketika kita ngeluarin suatu hal, itu nggak ujuk-ujuk. Oke, gue mau ngeluarin perusahaan logistik, gue mau ngeluarin kayak gini ya, gue mau ngeluarin same day, gue mau ngeluarin itu segala macam. Nggak, nggak seperti itu. Kita punya, boleh dibilang, konten yang mendukung itu semua. Kita ngelakuin itu semua itu berdasarkan content marketing. Content marketing itu boleh dibilang kayak rumah, itu perlu ada batu-bata buat ngebangun itu semua. Nah, batu-bata-batu-bata ini adalah boleh dibilang konten-konten yang ngebangun jadi suatu building house gitu. Building house message-nya. Nah, di sini itu adalah content marketing. Nah, di content marketing ini kita contohkan dalam salah satu proyek Ninja Express namanya Ninja Academy. Ninja Academy itu adalah boleh dibilang salah satu proyek implementasi dari proyek yang memang kita mau sampaikan tadi yang di awal, kita mendukung UMKM, pengembangan UMKM, yaitu dengan cara Ninja Academy. Kita melatih UMKM, UMKM Indonesia untuk lebih meningkatkan penjualannya dan juga lebih meningkatkan desainya dan kita nggak mau mengut biaya sedikit pun. Lah, nggak mengut biaya sedikit pun. Nggak rugi, Kak. Nggak rugi. Ada hitung-hitungannya juga di situ. Dan juga kita sejalan dengan visi misi pemerintah yang juga ingin mengembangkan UMKM di situ. Dan boleh dibilang dari kata mengembangkan UMKM di Indonesia itu adalah salah satu jadi trademark atau boleh dibilang semacam hygiene yang dipakai oleh Ninja Express sebagai dibilang, oke, Ninja Express. Ketika orang memakai Ninja Express harapannya adalah oh, yang suka bantu UMKM Indonesia itu ya. Itu yang adalah boleh dibilang opini atau mesej yang mau kita arahkan ke sana. Gimana sih caranya? Nggak seujuk-ujuk. Tiba-tiba oke, Ninja Express yang mendukung UMKM yang nggak seperti itu. Ada proses tahapannya. Gimana sih cara ngebangun itu semuanya? Nanti bakal diinfoin satu-satu. Di sini boleh dibilang ada sosial konteks, ada tahapan berpikir, ada tahapan ekspresi, ada tahapan conversation di sini. Konten-konten ini yang akan ngebangun segala macam aktiviti kita baik itu di Arnold Media baik itu yang dengan brand reputation atau PR ataupun online media. Online media dibagi dua ada paid sama own. Paid itu kita mesti bayar sama kayak iklan di TV. Kita mesti bayar taruh Instagram ads, Facebook ads, dan segala macam itu bayar. Tapi own itu kita punya sendiri. Jadi organik kita nyebutnya. Kita punya akun sosial media Facebook, Instagram, segala macam. Kita ngiklan di situ. Nggak perlu bayar. Tapi dapat risk yang baik juga. Itu namanya yang own. offline media yang seperti saya bilang tadi di community event dan public relation. Cuman for information, offline media yang di Ninja Express sekarang itu karena memang lagi situasinya lagi pandemi ini, kita nggak bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga yang boleh dibilang langsung kita turn over 360 untuk mengubah offline media itu yang tadinya aktivitas secara langsung menghabiskan kos yang lumayan juga. Kita ubah semua aktivitinya itu menjadi aktivitas online. kayak gimana sih contohnya. Jadi yang bazar-bazar yang tadinya kita plan di awal itu bakal kita laksanain secara tetap muka karena memang nggak bisa. Kita ubah turn over jadi menggunakan aktivitinya digital semua. Kayak gimana sih bentuk aktivitinya yang nanti bakal kita infoin. Kurang lebih seperti itu. Jadi content marketing adalah salah satu konten yang memang boleh dibilang kayak semacam struktur batu bara untuk membentuk salah satu persepsi marketing di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari integrated marketing communication yang dilakukan oleh J-Express. Ketika kita udah tahu kita mau membentuk paradigma membentuk persepsinya seperti apa di masyarakat, kita mencoba untuk mengintegrasikan segala macam bentuk tools komunikasi yang memang ada dan juga bisa dimanfaatkan ke dalam bentuk tools yang memang kita mau sampaikan message kita. Kebetulan ini adalah salah satu billboard yang ada di daerah di Blok M dan ini di Pondok Indah. Ini saya ambil juga dari ini proyek kan tahun 2019 akhir. Dan di proyek ini itu pernah mungkin ada yang sempat lihat juga ya Ninja Express obsesinya cuma delivery. Ini juga sama obsesinya cuma delivery tapi dibedain gambarnya di sini. kalau ada yang nanya-nanya juga siapa sih sebenarnya maskotnya ini namanya Rio. Nama maskotnya itu Rio. Dan sebenarnya kenapa sih Ninja Express itu hadir dengan maskot Rio itu? Kalau boleh dibilang ketika kita sudah tahu harus hadir di salah satu aspek bisnis ataupun bidang bisnis yang memang sudah banyak kompetitornya kita harus bisa mempunyai brand differentiator di sini. Brand differentiator yang akan membedakan dari target market kalian dan segmentasi konsumen kalian nanti ke depannya. Ketika orang melihat Ninja Express mau gak mau pasti dia bakal melihat dari warna dari bentuk dari visual awal dan seperti apa yang itu akan menjadi representatifnya Ninja Express ketika dilihat oleh publik. dan dari segi Rio ini kita mau menampilkan Ninja Express itu adalah pengiriman yang menyenangkan dan boleh dibilang kita mau menampilkan Ninja Express adalah pengiriman yang menyenangkan terus anak muda banget milenial banget dan juga ketika mendapatkan pengiriman pengiriman dengan Ninja Express itu mereka makin senang pakai Ninja Express wah seru ya makan Ninja Express beda daripada yang lain wah saya kira abang-abang kurirnya itu Ninja juga ternyata enggak abang-abang kurir biasa juga cuman namanya Ninja Express jadi harapannya adalah ketika kita namanya Ninja Express yang kesannya kita timbulkan tadi lucu mengemaskan anak muda banget terus enggak menakutkan dan segala-galanya Ninja cepat kesannya cepat juga itu bisa dapat brand perspektifnya dari teman-teman konsumen teman-teman SC General publiknya ataupun dari end customer juga sama seperti itu dan ini kita pasang di 100 lebih di area Jabotabek karena waktu itu di tahun 2019 itu Ninja Express mau ekspansi mau fokusing di wilayah Jabotabek oh iya for your information entah nanti kalian itu nanti terjun di dunia logistik di dunia apapun di dunia kerja itu pasar di Indonesia itu pasar yang seksi banget di Asia Tenggara bahkan for your information revenue di Indonesia itu boleh dibilang 3 atau 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Singapura itu menunjukkan bahwa Indonesia potensi pasarnya luar biasa karena gak bisa dimungkiri orang Indonesia itu merata-rata konsumtif juga sih dan itu mempengaruhi dari besaran pasar di Indonesia dan juga penduduknya juga banyak juga disitu ya dan bidang apapun kalau yang nanti mau diperternakan di fashion segala macam gak usah ragu terkakut bahwa market di Indonesia itu gak laku karena boleh dibilang dari yang bidang saya sebelumnya yang di airlines ataupun di fast moving customer good itu FMCG itu Indonesia udah paling seksi banget marketnya dan gak usah ragu pasti kalau mau bikin bisnis apapun di Indonesia itu pasti bakal laku dan di Jabotabek itu adalah boleh dibilang sentral dari segala macam sentral mungkin penghasilan di Jabotabek itu ataupun potensial market di Jabotabek itu boleh dibilang mewakili sekitar 50% sampai dengan 60% dari market di Indonesia karena memang gede banget sih disini dan itu for information aja nanti mungkin ketika teman-teman udah masuk ke dunia kerja wah ternyata Indonesia kayak gitu ya dan itu juga menjadi rahasia umum ketika para investor datang ke Indonesia mereka gak perlu ragu bicarain oke kita punya produk bagus nih kita mau jual gimana karena memang masyarakat Indonesia itu gak berdasarnya menerima segala macam produk asalkan memang kompetitif dan juga bagus seperti itu nah kita lanjut lagi back to the OH advertising ini adalah salah satu contoh dari BTL below the line dari advertising OH harganya mahal mahal tapi bayangin berapa orang berapa banyak sih sehari orang yang bolak-balik ngeliat billboard kita mungkin ada ya bahkan 500 ribu sehari bayangin aja kaliin sebulan ketika kita nge-placement di sana dan biasanya satu placement itu emang biayanya juga lumayan sih sekitar ratusan sampai juga kadang kalau misalnya kita nge-block sampai 3 bulan bisa emang juga tergantung dari sisi strategisnya dari wilayah tersebut seperti itu lanjut lagi nah dari sisi tadi udah OH secara secara langsung dari sisi PR-nya ataupun dari media relation atau media coveragenya kita cover juga di sini kalau kalian lihat di sini ada berita kalau kalian tulis saya di Google pasti ada berita terkait dengan Ninja Express Ninja Express hadirkan kampanye obsesi untuk UKM Negeri lokalisme festival brand lokal persembahan Ninja Express ini adalah program yang boleh dibilang berbeda satu sama lain tapi kita punya tali yang sama itu adalah mendukung UMKM Negeri ataupun mendukung brand lokal di sini setiap apapun aktivitas yang dilakukan Ninja Express karena memang kita sudah set goalnya adalah kita mau mencerminkan atau memperspektifkan kita mendukung UMKM lokal maka setiap aktivitas ataupun action yang dilakukan Ninja Express itu pasti bakal sesuai dengan garisnya dan itu boleh dibilang yang disebut dengan brand experience dan brand konsistensi jadi orang ketika contoh kayak tadi aku ataupun Indonesia untuk mendapatkan labeling ataupun mendapatkan perspektif masyarakat Indonesia sekarang itu gak mungkin cuma satu program ataupun dia loncat-loncat gue mau ngomongin Indonesia kayak ah gue mau ngomongin Indonesia maju ah gue mau ngomongin Indonesia ini itu yang makin membingungkan yang nantinya akan timbul perspektif di masyarakat ataupun di konsumennya apa ya gue kayaknya gue paham dia ngomongin A kemarin tapi sekarang gue ngomonginnya B sekarang ngomonginnya A sekarang ngomongin B akhirnya timbul kebingungan ujung-ujungnya akhirnya gak mendapatkan brand image yang melekat di masyarakat ataupun di keinginannya maka dari itu dari sisi PR kita keluarkan juga integrated marketing communication nya kita hadirkan campaign yang sesuai dengan garis yang memang kita tunjukkan di awal mendukung UMKM negeri menciptakan festival brand lokal seperti itu nah ini juga yang menjadi dasar ketika kita ngomongin soal brand ataupun ngomongin soal IMC IMC turun itu dari landasan awal kita yang sempat saya bilang di awal kita harus bisa punya key differentiator ataupun kunci dari pembeda brand kita ataupun dengan brand yang lainnya karena pada logistik ataupun jasa pengirim kan sekarang banyak ada yang warna biru warna merah ataupun warna ungu dan lain-lain dengan segala macam unikanya sendiri kita harus punya key differentiator yang menjadi boleh dibilang oke gue mau ngomongin oke millennial kalau mau pakai pengiriman makanya ya makan Ninja Express aja lah oh gue mau pakai pengiriman yang yang dukung UMKM lokal gue pakai Ninja Express aja itu yang menjadi pembeda disitu nah apa sih gimana sih cara ngebentuk itu semua ini adalah salah satu contoh dari struktur bagaimana kalau kalian ngembangin suatu brand yang pertama itu the positioning yang kedua itu ada reason to believe positioning adalah kita pengen ngeposisiin Ninja Express sebagai salah satu perusahaan yang mengobsesikan diri sebagai perusahaan pengiriman yang sukses untuk mendukung UMKM lokal SME small medium enterprise SME itu small medium enterprise atau singkatnya dari UMKM dan kita ngeliat ini dari mana sih nge-realis ini dari mana sih dari segi akses kita mencoba menciptakan akses untuk UMKM UMKM lokal supaya bisa tumbuh dan berkembang convenience kenyamanan kenyamanan bahwa orang makan Ninja Express itu nyaman kita mau timbulkan dengan cara berbagai macam hal nanti seperti itu affordability murah siapa sih masyarakat Indonesia yang gak suka barang murah dan juga nyaman terus agak gampang nah itu yang kita coba timbulkan dari segala macam aktivitas-aktivitas kita terkait dengan Ninja Express ke depan as a tagline yang memang kita usung lalu turun lagi reason to believe atau RTB ini adalah turunan dari apa yang kita percayakan di atas terus kita turunkan lagi ke bawah yang beda itu ada apa sih ada differentiator differentiator itu yang membedakan nah value added service nya apa sih value added service itu adalah boleh dibilang Ninja Express perusahaan pengiriman oke core ataupun utamanya itu adalah pengiriman cuman yang ngebedain atau value added service nya itu apa sih sebenarnya nah dari yang kita bisa bilang di awal access kita ada fasilitas yang kita sampai yang kita berikan di bisnis online dari tadi ngomongin ekosistem ekosistem mulu sih kak kayak gimana sih kak nanti dikasih tau di akhir karena pada dasarnya ngebangun ekosistem itu gak akan mudah pernah denger gak gini ketika teman-teman semua nge-develop suatu community atau boleh dibilang pernah denger gak adalah bagian dari struktur masyarakat yang sulit banget punya ideologi sendiri terus mungkin nanti bukal ada bakal ada terpaat dan berbagai macam message nah kita coba membangun komunitas itu dengan cara mau ngebangun ekosistem disitu nah maka dari itu ketika kita bisa ngebangun ekosistem dengan baik harapannya akan timbul komunitas yang nantinya bakal jadi kita harus menikmati prosesnya disitu udah kita ngomongin diferensiator value ada serang awal ninja express yang ngebedain itu dari teknologi dari segi convenience dari segi affordability kurang lebih ini ketika kalian mau coba ngebangun dan ini mungkin bisa dipakai kalian juga mungkin ketika kalian mau ngebuild suatu usaha gak harus logistik gak harus perusahaan mungkin kalian baru bisnis online ketika kalian mau mulai bisnis itu sendiri dan mau bikin landasannya juga berbandingkan dengan lainnya bahan-bahan dari bahan-bahan alam juga mulai didapatkan mulai dicuci segala macam mungkin itu yang menjadi perbedaan atau key diferensiator produk yang kalian mau coba sampaikan dengan yang lainnya seperti itu sampai sini sudah jelas juga ya itu jadi nah lalu kita ketika kita ngomongin soal visi-misi tadi marketing segala macamnya turunannya bakal kayak gimana lagi sih pada dasarnya soal taktikal ataupun aktivitas atau proyek kita ngebagi menjadi dua ada high risk low touch ada high risk low touch juga disini sama aja nah yang ngebedain adalah dari sini dari segi ETL sama dari segi digital disendiri nah kalau dari segi disini kita ngebagi dalam dua case ada OCD juga yang tadi seperti bilang itu mendukung UMKM lokal di bawahnya ini adalah beberapa point to point yang memang yang nantinya bakal membangun dari produk itu sendiri seperti itu intinya sama seperti tadi ketika kita mau coba ngejalankin suatu program kita ngebelahnya kayak gimana sini nah ini boleh ngebelahnya disendiri nah kalau ketika ngomongin OCD tadi yang di billboard obsesinya cuma delivery jadi Ninja Express terobsesi buat ngelakuin apa delivery jadi ya bener ngebayangin udah kayak nge-tagline banget obsesinya cuma delivery obsesinya cuma mengirimin barang ruang gitu dan harapannya itu jadi membedakan yang boleh bilang wah Ninja Express keren juga dan di message ini kita mau landasinya apa sih kita on time dari camp safe aman mau masuk ke dalam danau masih jagain paket segala macam convenience memberikan efek tenang kayak tadi ibu-ibu terus juga ada end user jadi disini untuk iklan yang tadi itu memang dikhususkan buat end user ataupun brand bisnis-bisnis UMKM di Indonesia dengan cara Ninja Academy Ninja Academy kayak gimana sih nanti info yang di belakangnya intinya dari semua itu kita mau coba untuk menjawab tantangan yang ada sekarang yaitu bagaimana kita menciptakan nah pada saya begini ada momen yang memang lumayan gimana caranya sih kita bikin program yang reach-nya banyak orang tahu program itu tapi orang yang juga paham terkait dengan yang kita sampe yang message tapi budgetnya juga gak terlalu banyak nah itu jadi tantangan kita sendiri buat ngeracik programnya supaya lebih efektif gimana sih dengan cara yang tadi disampaikan itu supaya nanti orang-orang yang budget yang kita keluarin gak terlalu banyak dan itu biasanya nanti ketika teman-teman udah coba terjun di marketing itu tantangannya sendiri nah disini itu boleh dibilang ada perkembangan brand arsitekturnya di Ninja Express ketika ngomongin soal Ninja Express dan kita ngomongin soal tagline ada berbagai macam tuh dari pertama saya masukin Ninja Express kirim paket tanpa ribet tagline pertama tagline keduanya itu ada obsesi cuma delivery disini yang itu fokusnya ke end user which is ini di periode tahun 2019 lalu pindah lagi di akhir 2019 itu ada obsesi untuk negeri juga disini obsesi untuk negeri itu akhirnya berubah menjadi obsesi untuk UMKM negeri nah ketika ngomongin brand arsitektur itu adalah boleh dibilang penopang suatu brand ketika kita ngomongin Garud Indonesia kita ngebelah Garud Indonesia itu kayak gimana sih mungkin dia punya boleh dibilang tagline-nya itu Garud Indonesia itu member of Skytrack seperti itu atau enggak apa ya pesawat lokal kebanggaan Indonesia seperti itu nah itu sebenarnya dari masing-masing itu ada turunannya lagi ketika kita ngomong itu karena penurunannya itu boleh dibilang semakin menurun itu semakin fokus tagline itu ataupun program projek turunan bawahnya itu dikhususkan buat target konsumen mana sih karena pada dasarnya ketika kita mau ngejual ataupun deliver suatu message kepada orang lain nanti setelah ini kita diskusi Kak Fikri ya oke nanti ketika kita ngomongin soal projek-projek ini pada dasarnya kita sesuaikan dengan dari target market yang memang kita mau kasih sih kayak Ninja Academy buat UMKM lokalisme buat end user semakin kita bisa ngediging guide informasi semaksimal mungkin untuk si produk-produk ini dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka maka semakin mudah produk kita itu dipahami oleh si konsumennya itu karena kita nggak punya hambatan buat si konsumen memahami produk-produk dari kita kurang lebih seperti itu nah ini tadi sempat diinfokan di awal tadi kan udah lihat tuh ada Ninja Academy buat si per-si per UMKM ada lokalisme buat si per publik seperti itu tujuhnya buat apa sih supaya lebih dekat dengan konsumen dan juga increasing brand credibility nah ini adalah beberapa turunan ketika ngomongin soal lokalisme itu ada beberapa hal yang memang kita turunkan disini ini adalah projeknya The Society kita mencoba mendekatkan dengan komunitas Spotlight ini juga kita bikin semacam event khusus dengan komunitas yang disitu kita present sesuatu dari komunitas itu showcase ketika komunitas itu punya sesuatu hal tapi dari sisi komunitasnya itu belum bisa menampilkan dengan baik kita bikin showcase gitu yang gunanya buat nge-exchange talents dari berbagai macam region supaya bisa nampilin talentnya masing-masing VIP ini boleh dibilang adalah salah satu event yang memang kita hadirkan buat bertemu dengan orang-orang yang inspirational dari segi komunitasnya kita ngehadirin pembicaraan misalnya Ridwan Kamil atau segala macam dari segi VIP-nya ini explore ini buat nge-explore dari segi ide-ide yang ada di komunitas dan juga disini festival festival festif kayak contohnya di lokalisme itu sendiri seperti itu dan kita juga bisa melakukan pendekatan ini dengan berbagai macam komunitas internisme di awal ada musik movie fashion beauty art design toys hobi dan lain sebagainya seperti itu ini adalah salah satu contoh event yang memang sudah pernah dilakukan kita kolaborasi dengan hijab kita mencoba mendekatkan diri dengan pasar hijab ataupun pasar muslimah di Indonesia kan pasti ujung-ujungnya memang pasti ada penjual online-nya di situ mungkin kita bisa akuisi sekalian shipper-shipper online-nya itu terus juga kita bikin komunitas dengan komunitas musik di sini intinya sih buat brand awareness di sini kita bikin music experience seperti itu lalu kita bikin komunitas dengan komunitas mainan juga karena mereka boleh dibilang pasar potensial juga punya komunitasnya juga orang-orang yang suka mainan dan sebagian macamnya seperti itu lalu kita dekat dengan komunitas seni juga di sini kita bikin wall of expression workshop seminar buzzer dan segala macamnya ada VIP juga kita menghadirkan dari segi expert-expert di bidang masing-masing untuk melakukan sharing dan juga saling tukar pikiran dengan komunitas yang ada movie buff juga kita bikin acara musik ataupun acara nonton barang juga di sini ikut festival juga society ada komunitas horor terus ada spotlight juga di sini nah ini juga ada lokalisme kita hadirkan all activity in one place in one ecosystem seperti apa aktivitasnya nanti akan diifatkan nah selanjutnya juga ini ada ninja academy for seller tadi kita udah bagi dua ada ninja academy buat yang sorry lokalisme buat yang general ninja academy buat yang target market kita untuk seller seller itu penjual kita yang khususnya itu UMKM kita mau empower mau mengajak seller itu untuk bisa meningkatkan deseng bisnisnya gimana sih caranya ini mungkin bagian dari salah satu video yang kita tayangkan di publik di digital kita bisa dilihat dulu terima kasih Terima kasih. 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 Oke, bisakah Fikri terjelasin pada saat ini? Saya jawab ya. Oke, oke. Fikri masih di mute tuh. Oke. Baik, Kak Fikri nanti ini ya, nanti pendalaman materi ini sambil menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman semua. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fikri. Bisa tolong di mute dulu ya, biar suaranya enggak ini. Oke. Baik, ini ada lima orang penanya yang sudah... Baik, ini ada lima orang penanya, Kak Fikri, terkait dengan apa yang tadi Kak Fikri jelaskan di... dan saya yakin ini penjelasannya sangat kompensif sekali. Baik. Yang pertama, ini pertanyaan dari... Jelas enggak suaranya nih? Jelas ya? Baik. Yang pertama, Kak Fikri, ini pertanyaan dari Ivan. Ivan ini bertanya yang pertama, untuk yang iklan Dr. Tirta tadi, iklan terinspirasi muncul karena Dr. Tirta-nya bilang mau menjadi presiden atau dari awal emang dibentuk Ninja Express? Silakan, Fikri. Nah, berarti saya dengar ya langsung senyum itu dibentuk dari project planning ataupun plan dari teman-teman marketing Ninja Express. Dari situ, awalnya kita cuma melihat Dr. Tirta itu adalah salah satu sosok yang memang lagi outstanding banget di publik dan juga boleh dibilang salah satu toko yang lagi dapat intensi masyarakatnya banyak dan di situ dia lagi ngomongin soal nakas kan, tenaga kesehatan ataupun COVID-19 dan segala macamnya. Kita ambil momen itu, kita coba create building-nya. Kayaknya dia ketika ngomong ataupun lagi ada sesinya, dia kayak, gue jadi jadi presiden segala macam, karena kita kebentuk ide kreativitas kita buat ngembangin, coba aja kita angkat si Dr. Tirta buat jadi presiden, presidennya UMKM, supaya UMKM Indonesia itu bisa jauh lebih baik. Akhirnya kita bangun story-nya ya, jadilah iklan seperti itu. Kurang-kurangnya bisnis seperti itu lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mas Yudha Dari, Ivan, seberapa berpengaruh sosial media, Instagram terhadap peningkatan transaksi di Ninja Express, Lalu bagaimana behavior masyarakat ke depannya? Ya, pengaruh sosial media khususnya sekarang, era pandemi ini sangat luar biasa sekali. Apalagi sebelum pandemi itu. Boleh dibilang pengaruhnya sangat luar biasa sekali, apalagi nanti di Instagram itu dihadirkan, ataupun sosial media lainnya itu dihadirkan fitur-fitur memang mendukung ads. Banyak sekarang digital monetize itu dari Instagram ataupun dari YouTube juga seperti itu. Yang nantinya itu akan mempermudah dari segi konsumen yang mau belanja atau menggunakan jasa Ninja Express dengan lebih mudah cukup swipe up, ujung-ujung langsung diarahkan untuk bagaimana cara daftar dari shipper dan lainnya. Kedepan, masyarakat juga kan apa-apa sekarang udah belajar makin digital money ya. Kedepan itu trennya bakal apa-apa berbau digital sekarang sih. Habitnya sekarang kan, bahkan yang di desa-desa sekarang kalau mau belajar itu sopi aja, tokopedia aja, buka lapak aja, dan segala macamnya. Kedepan, ya behavior masyarakat pasti bakal lebih, maunya yang lebih simple, tinggal nanti bagaimana brand ataupun produk itu bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri sih. Yang jelas, kedepan dari segi pengennya yang otomatis, semuanya yang gampang, semuanya yang affordable, semuanya yang convenience. Seperti itu sih, dan kedepan marketnya bakal lebih gede lagi sih. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, terima kasih kasih Kri. Selanjutnya dari Muhammad Fadli nih bertanya, bagaimana cara Ninja Express meningkatkan brand awareness di arah pandemi kini? Nah, seperti yang diinfokan di awal, kita menggunakan berbagai macam channel. Itu ada channel dari digital, dari sosial media kita, ataupun dari SEO ataupun SEM kita. Dari segi SEO SEM itu, kita kerjasama media-media, kita bangun berita-berita. Dari segi digital, di sosmednya, kita bikin ads juga di situ. Kita bikin proyek campaign kayak gini, kan, sama Dr. Tirta. Terus juga kita hadirin berbagai macam influencer juga, mikronya juga di masyarakat. bagaimana brand awareness-nya? Kita konsisten sih. Kunci utamanya itu konsisten. Ketika kita mau coba nginformasiin Ninja Express, dukung UMKM, dukung SMI lokal, kita harus konsisten terus menerus. Dan kita akhirnya mengaplikasikannya dengan berbagai macam cara. Maka Dr. Tirta, terus di YouTube juga kita buka semacam channel YouTube yang ngomongin soal pengembangan UMKM lokal, ataupun hiburan-hiburan lainnya, kurang lebih sih seperti itu. Yang nantinya, diharapannya, masyarakat makin nongkat lagi nih, Ninja Express, oke, jasa pengiriman yang milenial banget dan tahu kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fikri. Pertanyaan berikutnya dari... Pertanyaan berikutnya dari Indra Agustian, mau bertanya Kak Fikri, ketika Ninja Express hadir di dunia... Oke, ketika Ninja Express hadir di dunia bisnis logistik, tentu sudah ada pemain besar yang lebih dulu involved ya. Pembranthing Ninja Express langsituasi semacam ini, itu metode IMC mana yang paling fokus dilakukan oleh Ninja Express? Apa metodenya? Jelas gak, Kak? Maksudnya itu, sudah ada pemain tahu jelas-jelas aja, maksudnya sejelas lagi memahami besar yang boleh dibilang semacam... Wow, sudah sudah sama saja, bisa dibilang sama CapIP. Lalu lagi, kita memahami spesial menghadiri inilah, kita ngandung, kita kita bawa terus meng�ist rasa, ya, masih petika, sebelum Anda, seti2 dekatan akibat, lalu, seti2... Kita juga sedih untuk mes常 sebagai contoh terbaru yang paling padat. Memohon apikan, yang telah menelit, setelah memahami melihat maaf suaranya putus-putus suaranya nggak sama aku masih kedengar Halo maaf suaranya nggak jelas nih kalau tes tes sudah mulai udah udah jelas ya jelas belum jelas nggak tes tes mulai cuma kayak jaringan ini ya belum mulai tes saya anmpur masih saya mutol Mungkin jaringannya Suaranya Halo Apa sudah stabil? Ya silahkan Halo Oke Jadi DJ Express sebelum hadir Di Sudah ada key player Memang sudah memuasai dunia logistik Di Indonesia khususnya di dunia pengiriman Maka dari itu kita DMC Yang kita hadirkan disini kita mencoba Dari sisi experience-nya Yang pertama dari experience-nya itu Kita mencoba menghadirkan bahwa Kita mau benar-benar fokus Untuk target market yang memang kita pengen Tuju, contoh Dari populasi masyarakat Indonesia Itu rata-rata Itu yang berusia produktif Yang dari usia belasan sampai dengan usia 35 tahun Nah kita mencoba untuk nge-grab pasar yang disitu Kita lebih fokus Dibandingkan dengan komponitor Yang mungkin sudah lebih general Kita mau lebih fokus disitu Bahwa kita mau nge-grab pasar yang memang Usianya masih sesuai yang tadi saya infokan Lalu kita hadirkan dengan Bbagai macam produk-produk Ataupun alayanan Ataupun iklan Ataupun campaign Yang memang sesuai dengan umur tersebut Contoh kayak misalnya Iklan dengan dokter-tipta ini kan Rata-rata orang-orang usia 60 Ataupun usia 50 tahun Atas itu gak terlalu aware Tapi biasanya anak-anak milenial ke bawah Ataupun yang sudah usia kerja gitu Kantoran segala macam itu Masih nge-grab disitu Nah kita hadirkan disitu Experience yang berbeda Wah J-Express Ini logistik beda nih Beda sendiri nih Ngomongin soal yang kayak gini-gini ya Sementara Si perusahaan-perusahaan existing Ataupun si copy player Cuman ngomongin Yang soal pengiriman-pengiriman aja Tapi dia ngomongin Konteks yang berbeda Yang memang disitu Konteks yang memang sering dibahas sama Masyarakat gitu Jadi dari segi experience-nya Dari segi produknya Dari segi user interface-nya Lebih mudah Seperti itu sih Yang mau coba kita sampaikan Dan juga Kita meng-packagingnya Dalam bentuk Kita hadir di Integrated Marketing Communication-nya Dari segi social media Dari segi OHA Tadi saya sampaikan di awal Dari segi Media sosialnya Media Masanya Elektronik Terus digital Cetak juga Kita hadir Kita hadir Produk-produk Yang memang Nge-grab juga Dari segi Olt customer-nya Nah kayak gitu sih Jadi kita coba Jadikan satu Disitu Jadi produk-produk Pelaksanaan EMC Dari sisi kita juga sih Seperti itu Baik Terima kasih Kak Fikri Semoga terjawab ya Indra ya Baik Selanjutnya adalah Ira Repti Restiani Pertanyaannya adalah Kak Fikri berbicara Salah satu tugas marketing Ninja Express Adalah Menjaga konsumen Agar tidak-tidak Kelain Bagaimana cara yang tepat Untuk menjaga konsumen Agar tetap memilih Menggunakan produk Atau biasa Perusahaan Ninja Express Kak Fikri belum ada suaranya nih Iya Oke Good question Tes Tes Sudah masuk Sudah Suaranya Iya Iya Silahkan Suaranya masih putus-putus Nih Saya pikir ini Halo Tes Agak Agak gila ya Iya Jadi Halo Suaranya masih putus Suaranya masih putus-putus nih Halo Tes Halo Agil Masih Iya Stabil Atau udah Stabil suaranya Iya Sudah udah stabil Silahkan Silahkan dijawab Nah Yuk Oke Sudah Fungsi utama Marketing Retensi program Gimana sih Cara Kita Pada ser Balik lagi Kawa Ketika Bisnis kalian itu Bisa menawarkan Jauh lebih baik Dibandingkan dengan Kompetitor Contoh Di kompetitor itu Ataupun di perusahaan Yang memang udah Establishnya itu Ataupun Key player-nya itu Dia Ngadalin pengiriman aja Tapi di Ninja Express Selain pengiriman Kakak-kakak yang Ngirim makin Ninja Express Kalian bisa dapet Foto produk Gratis loh Dari fotografer Projek Dan sosial media juga Lalu kita bikin Video produknya Juga gratis Mungkin biar lebih Ambil suaranya Video-nya di Hundo deh Fikri Oke 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 Udah stabil lagi Supaya Oke Iya Lebih stabil Sesuatu yang Kompetitor Ataupun orang lain Gak bisa tawarkan Ketika kompetitor Ataupun perusahaan Pesaing kita Nawarin satu Kita harus bisa Nawarin tiga Jadi Itu ada Reason to believe-nya Atau reason Kenapa gue harus Stay di Ninja Express Ya karena Ninja Express Bisa ngasih gue Tiga Dibanding Cuman satu Seperti itu Apa sih Contohnya Tadi kan Orang makan Ninja Express Buat ngirim barang Valuenya Terus ada video produk Gratis Terus juga Kalau bikin konten Social media Kita bantuin Juga Majidinya Nah Hal-hal Simple yang Memang Simple-simple Perbutuhan itu Yang kita bisa bilang Ketika orang Menggunakan Service at value itu Oke Experiense berbeda Oh iya ya Di Ninja Express Gue bisa dapet banyak nih Bukan cuma pengirimannya Pengirimannya kebantu Tapi Dari segi Foto produk Dan segala macam Ataupun di luar Dari pengiriman itu Gue kebantu juga Oke Gue lebih untung nih Maka Ninja Express Dan Dari sisi kita juga Bisa ngasih Appline yang baik Ramah Terus ada Mereka nyaman Ujung-ujungnya Mereka bisa stay di kita Dan akhirnya Nggak berpindah Kalian hati Baik Baik Kak Fikri Ini pertanyaan dari Pak Hilwan nih Ini dosen iklan ya Pertanyaannya adalah Bagaimana strategi AMC Yang akan dibuat Oleh Ninja Express Jika menghadapi Masalah isu Yang dialami oleh JNE Tentang isu Syarat Isu syarat Akibat Sekularisasi agama Yang pertama itu Kak Fikri Yang kedua Apakah strategi Brain Artature Yang dilakukan Ninja Express Dalam menyiasati Tingkat persaingan Digital Marketing Saat ini Itu pertanyaan Kak Fikri Oke Iya Oke Thank you Good question Yang pertama itu Terkait dengan Isu AMC Yang bakal kita lakuin Dari segi Isu syarat itu ya Sebenarnya Ninja Express juga Kita lumayan Agak Apa ya Bisa ngeliat Dari sisi Berbagai macam Perspektif sih sebenarnya Ketika kita ngomongin Soal isu syarat itu Kita sebisa mungkin Memang kita nggak mau Coba ikut terjun juga Di situ Nggak mau ngambil Manfaat juga Di situ Wah Lagi susar Lagi naik banget Di JNA Misalnya Kita ambil Momennya kita ambil Gitu Enggak sih Kita coba tetap Tampil dengan diri kita sendiri Kita tetap ngomongin Apa yang memang kita suarain Bareng-bareng Contoh kayak tadi Yang suara Buat ngebangun MGM Karena Pada dasarnya Kita nggak mau Coba Ngambil Kesempatan Kesempitan sih Takutnya nanti Jadi backfire Buat kita yang jelas Kalau dari sisi Ninja Express Kita tetap konsisten Menyuarakan Dari segi kita Yang tadi itu Bantu MGM lokal Dengan berbagai macam Program kita Dari segi Yang isu-isu tersebut Yang dari kompetitor Itu sih Kita nggak mau Ikut campur juga sih Seperti itu Yang pertama Terus kalau yang kedua Kalau dari segi Brand asitecture Brand asitecture Brand asitecture Buat yang ngebedain Dari segi Ninja Express Dengan kompetitornya Dari segi digitalnya Kita coba ngebangun Di sini adalah Brand yang memang Coba bisa Ngedukung WMGM lokal Tapi juga dari segi Penggunanya Konsumennya itu Kita pengen Dari segi millennial Juga bisa Menyukai Produk-produk kita Contohnya kayak gimana Kita tampilkan Dari segi action Action program kita Itu kita bukan Cuma hadir Dari segi Sosial media doang Kita bahkan Boleh dibilang Hadir Dari segi Kita ngebuat Konten-konten Buat di Youtube Jadi kita Memdekatkan diri Dengan konsumen Itu bukan cuman Kita ngomongin Soal WMKM WMKM Bukan cuman di Facebook Ataupun dari Konten-konten aja Tapi kita bikin Semacam video-video Yang disitunya Dari video-video Youtube-nya itu Kita implementasikan Dari berbagai macam Case-case tadi Ataupun konsep-konsep Ataupun activity-activity Dan berbagai macam Sumber Kita jadikan satu Konten yang akhirnya Itu diharapkan Jadi salah satu Carana On marketing Ataupun on channel Kita yang kita miliki Sendiri Juga bisa lebih dekat Dengan konsumennya Ada yang suka Terkait dengan Pengembangan bisnis baru Bisa ngelihat Konten yang ini Kalau misalnya Mau ngelihat Pengembangan Ya gimana Tapi Sorry Maaf Tapi itu kan Dari Segi Konten Kalau kita Bicara Dari segi Jasa layanan Produk Apa yang akan Dilakukan Turunan dari Difrensiasi Ninja Express Oh Dari segi produknya Ada brand apa Ada brand apa Kan kita Lihat dari Brand positioning Ninja Express Brand positioningnya apa Tadi kan udah dijelaskan Nah turunan dari Brand Brand arsitektur Ninja Express Apa yang akan Apa yang telah dilakukan Kalau saya lihat Sekarang belum ada Turunannya nih Dari segi produknya Berarti Hanya dari konten Dalam persaingan Dalam persaingan Marketingnya Oke Oke Dari segi produknya Nah Kalau dari segi produknya Pak Kebetulan kita sudah Bergabung dengan Grab Kita dari satu sisi Ketika orang Mengirim Ninja Express Itu gak harus Melalui aplikasi Ataupun melalui Pengiriman Ninja Express Orang yang sudah punya Aplikasi Grab Itu bisa melakukan Pengiriman Ninja Express Yang harapannya Itu bisa lebih Meningkatkan Convenience factor Dari segi Ninja Express Orang yang tadi Maka Grab Express Itu juga bisa Maka Ninja Express Karena Kita mencoba Untuk integrasi Yang tadi saya bilang Di awal Kita kolaborasi Dengan perusahaan-perusahaan Sejenis Yang nantinya Itu Halo Band link ya Band link produk Iya Band link produk Jadi kita Coba Inovasinya Seperti itu Oke Tapi turunan langsung Belum ada ya Dari Ninja Turunan langsungnya Kita ada Produk juga Namanya Ninja Packs Itu salah satu produk Inovasi kita juga Disitu Kalau di segi Core produknya juga ya Dari segi Kompetitor lain Belum ada Jadi kita Konsep Inovasinya Gini Orang Orang Atau konsumen Cukup beli Packagingnya aja Dan pengiriman itu Harganya flat Buat pengiriman Di seluruh Indonesia Seperti itu Konsepnya seperti itu Turunannya ada Oke Terima kasih Terima kasih Karena ketika kita Membuat suatu program Yang berhubungan Dengan revenue Kita Ujung-ujungnya Pasti bakal terkait Dengan yang namanya Cost ratio Nanti kalau teman-teman Mungkin Implement di dunia kerja juga Ketika kita mau bikin Suatu produk Ataupun program Yang relate-nya ke revenue Itu pasti ditanyainya Cost ratio Bagaimana Pengaruh dari Total ekspektasi Ataupun forecast Dari revenue Ataupun rancangan Revenue-nya Dibanding dengan Budget yang kita keluarkan Di awal Seperti itu Yang jelas sih Pasti bakal Dari segi manajemen Bakal lebih Bakal lebih picky Lagi disitu Lebih milih Milih lah Kira-kira project Dengan Gue ngeluarin 1M Kira-kira gue bisa Dapat berapa Dari situ nih Kalau misalnya Cost ratio-nya Lebih dari 3% Kalau di injection Biasanya 3% Lebih dari 3% Misalnya Gue harus ngeluarin Sekitar 700 juta Kan lebih dari 3% Itu ya Gak bakal dipilih Disitu yang Ujung-ujungnya Bakal diganti Dengan cost Yang memang jauh Lebih Saving lah Seperti itu Dan Pengaruh ke EMC-nya Kita bakal Biasanya sih Kalau misalnya kayak gitu Udah ngomongin soal Revenue Kita bakal Action-nya itu Yang memang langsung Berimpak langsung Dibandingkan dengan Bikin proyek Atau plan Yang memang Perlu ada Semacam prosesnya Kayak semacam tadi Dr. Tirta Itu kan Buat Buat Mengkatin revenue Atau orang-orang Yang suka Dr. Tirta Atau UMKM Yang terinfluen Dengan Dr. Tirta Itu butuh proses Butuh keyakinan mereka Mereka melihat Iklannya Mereka melihat Mereka percaya Mereka Oke Gue makin Injection Itu butuh proses Tapi dibandingkan Dengan kita bikin Proyek yang memang Dari segi Dari gigi Lagi krisis gitu Yang memang Berimpak langsung Contoh Kayak misalnya Kita bikin Semacam diskon khusus Ataupun cashback khusus Buat siper-siper Yang langsung Impact ke revenue Ataupun pendapatan Perusahaan Itu yang bakal Jauh lebih dipilih Seperti itu Baik Kak Fikri Sudah selesai Semua pertanyaan Yang sudah Di ini Teman-teman Ada yang mau bertanya lagi Cukup ya Baik Kak Fikri Cukup Mungkin Ada closing statement Kak Fikri Silahkan Sebelum kita tutup Oke Pada dasarnya EMC itu Bakal selalu Berevolusi sih Tadi sempat Belum di info juga Di awal Kayak sekarang ini Di dunia Marketing itu Sedang berjalan Yang namanya 360 campaign Itu adalah campaign EMC yang memang Berfokus pada 360 channel Yang ada di Marketing sendiri Yang disitu Bakal Keimplementasi Ke berbagai macam Channel digital Dan itulah Lagi in banget Disitu Jadi kita Ngelakuin Program itu Tapi Relate ke yang lain Juga Tapi dari segi Digitalnya Yang jelas EMC bakal selalu Berubah dan Revolusi Mengikuti dengan Kebutuhan pasar Dan juga Trend yang ada Yang jelas Bagaimana Marketing itu Terus bisa Ngebaca trend pasar Dan juga Bisa menjawab Kebutuhan yang Memang Diinginkan oleh pasar Dan dihasilkan Atau di Outputkan Atau dikuatkan Dalam bentuk Produksi Seperti itu Baik Saya bilang Ini pertanyaan Ini pertanyaan Di luar konteks Tapi nanti Nanti saya jawab Baik Saya pikir Cukup sekian Kak Fikri Tidak masih banyak Atas kesempatan Kadirannya Untuk berbagi ilmu Dengan kita semua Memang waktunya juga Yang memang Membatasi kita Kalau lebih lama Mungkin kita bisa lebih Mengeksplor ya Terkait dengan Pendekatan MC Yang lain Selain Tadi disampaikan Sama Kak Fikri Yang dilakukan oleh Ninja Express Baik Bapak Ibu pimpinan Mungkin ada yang mau disampaikan Sebelum dihutup Bu Dekan Bu Nurlina Atau Bu Farida Terima kasih Mas Fikri Ya Bu Lina Silahkan Bu Lina Cukup Agilang Terima kasih Nah Fikri Salam kangen Sukses selalu Terima kasih Bu Nurlina Jadi Fikri Saya dan Fikri ini Sama-sama Muridnya Bu Nurlina Dan Bu Telis Gitu ya Jadi kalau Dan Apa Insya Allah nanti ada Kesempatan lagi Kak Fikri Kita bisa Diskusi Di lain kesempatan Apa teman-teman sekalian Terima kasih banyak Atas kaderan teman-teman Ini bertahan 220 orang nih Sampai hari ini Sampai hari ini Sampai jam ini Kak Fikri Terima kasih banyak Mohon maaf